What's up S.K.O.L.Fans, balik lagi bersama gue Ruki Padilla Hari ini gue lagi ada di Hoops Indonesia Pertama-tama gue bilang thank you dulu Untuk Hoops Indonesia yang sudah membantu gue Untuk bikin giveaway nih Dan ini sekarang sebelah gue udah ada pemenangnya nih Jati Sudra, Jati apa kabar? Jadi gue mau milih Jati ini, kemarin ceritanya cukup unik Ini ada temennya namanya dia ya Yang mau nominasi Gue baca tuh katanya Jati itu Sampai melakukan ojek online Demi bisa membayar latihan private Wah jadi gue bener-bener tuh Terkesan banget dengan cerita itu Gue mau nanya-nanya dulu sama Jati Jati, jadi suka basket Mulai kapan nih suka basket? Suka basket bener-bener tuh dari SMA Sebenernya dari SDA itu udah mulai Udah dimulai dikenalin, tapi mulai serius itu kelas 2 SMA Itu ngeliat siapa tuh bisa suka sama basket Tiba-tiba? Nonton NBA Atau nonton IBL Awal-awal sih suka Kelly sih Oh Kelly Purwanto emang Mas Kelly emang ya No Kelly no party emang Jadi dulu ngikutin Suka liat Kelly nonton Kelly gitu Itu Kelly jaman apa tuh? Pelita Jaya Pelita Jaya kok Apa yang suka dari Kelly tuh apa yang Jati suka? Gimana ya? Gayanya itu santai Gimana pembawaannya berbibawa gitu kok Terus sekarang Gila sih skill-skillnya Terus sekarang Jati ini udah serius nih ya Menekuni basket sepertinya Kalau belum kita tahu sekarang Jati umur berapa? 19 kok 19 dan bermain kougar ya? Di kougar kok Oke ini kan gue dengerin Lo ampe jadi ojek online nih Gue tadi udah ampe ditunjukin nih Ampe ditunjukin appsnya nih biar gue percaya Ternyata di grab tadi ya Itu ide pertamanya tuh Gimana sih bisa ampe Jati tuh mau jadi seorang Ojek online hingga bisa Biar bisa latihan private tuh gimana tuh cerita awalnya? Ceritanya sebenernya gini sih kok Ekonomi sih kok Kan waktu itu Keadaan keluarga tuh di atas lah Di atas kok ya Kan roda berputar Ketika Roda kehidupan tuh berputar kita ke bawah Nah Jati berpikir Kita minta biaya ini kan Sedangkan adik kita kuliah Nah dari situ Jati berpikir Kenapa Inayi ada usaha ada motor ada mobil Kenapa gak ini gitu kan Gak digunain bener-bener kok Bukan buat jalan Nyantai-nyantai Buang-buang duit kok Nah dari situ mulai Wah ini kayaknya lumayan juga nih Lumayan Tapi emang capek kok Emang capek Tapi gimana lagi Orang udah hobi Emang ada kemauan Jadi serius aja Jalanin santai aja gitu kok Jadi waktu itu tuh Private-nya Basketnya sama siapa? Kok boleh tau? Sama Bang Fatlan Mina lah Oke Jadi itu latihannya seberapa sering sama Bang Fatlan? Saya udah 2 minggu sih kok 2 minggu dulu ya? 2 minggu lebih Oke Jadi waktu itu juga gue penasaran ya Sehari itu Lu berapa jam shiftnya jadi ojek online tuh Biar bisa Biar bisa kayak lu membayar Oh iya Latihan gitu Dari pagi sih biasanya kok Dari pagi? Dari pagi sampai siang Sampai siang Sampai siang Soalnya kan siang panas tuh kok Gila sih Panas Siang istirahat dulu Ntar kalo mood lagi narik Kalo engga engga Paling basket lagi di EPK gitu Tapi gila niat lu ya Tapi emang Jati tuh Cita-citanya di basket tuh sebenernya apa sih? Bisa naik ke pro sih kok Pengen ke IBL ya? Bener Wah gila Gua doakan sekali Tapi sekarang Kau boleh cerita sedikit Jati tapi sepatu basket sekarang gimana nih? Kobe udah lama sih kok Tiga daya yang lalu Udah bawanya udah abis atau apa Udah Kemarin beli AZA sih yang murah dulu aja Buat latihan-latihan kan Tapi AZA gak apa-apa lah Mendukung produk lokal Tapi hari ini Oh sebelum gua kasih hadiahnya dulu Gua mau ngobrol-ngobrol dulu sama Jati lah Masih ngikutin IBL? Masih kok Kau harang idolanya di IBL Selain Kelly Mungkin ada pemain muda lainnya Yang mungkin jadi role modelnya Jati Siapa gitu yang mungkin jadi Wah gua pengen banget nih Kayak pemain ini nih gitu Berapa pemainnya sih? Soalnya mau masuk ke ESA unggul juga Oh pengen masuk ESA unggul By the way juga gua denger-dengar Ini kenapa juga gua salah satu alesan juga Gua mau kasih Jati sepatu itu adalah Dia mencari beasiswa Jadi gua harapkan dengan giveaway ini Jati nanti bisa semakin semangat latihannya Dan juga bisa mendapatkan impiannya nih Yaitu masuk ke ESA unggul ya berarti ya Udah siap lo dilatih Bang Tondi Siap kok Siap kok Bang Tondi galak juga loh Siap kok Oke tapi selain itu Jati sekarang rutinitasnya Kalau untuk basket apa aja nih? Boleh kasih tau ke kita? Paling Jati latihan di Kogar kok Terus setiap Senin sama Rabu itu Jati main di YPK bareng Bung Insane Oh sama Bung Insane Oke oke Terus kadang kalau lagi mood juga Malam minggu main di HBJ gitu gitu Apa tuh? Hobi Basket Jakarta kok Di lapangan mana biasanya? YPK Panglima Polim Oh di YPK juga? Oke gua belum pernah denger tuh Tapi YPK emang lumayan ya Komunitasnya disitu ya Tapi eh Sekarang Jati umur 19 Wah berarti Berapa tahun lagi gua bisa liat lo nih Di IBL Draft ya Amin So Pertama-tama gua juga mau bilang thank you lagi Kepada Hoops Indonesia Nih Jati nih Wah gua ambil dulu sepatunya nih Dapet PG3 nih Tadi udah dites sih Katanya udah oke nih Jadi PG3 Ini kok halnya namanya Lure Semoga Jati suka Jati dipegang dulu Oke Tinggal bisa bilang terima kasih ke Hoops Indonesia juga Thank you Bu Hoops Indonesia Udah beri gua sepatu yang keren gila sih Gokil Jadi Jujur sebenernya dari pertama gua bikin giveaway ini adalah Pengen bermanfaat sekali untuk Pemain basket yang Apa ya Punya motivasi untuk naik ke level berikutnya Gua sebenernya jujur Dulu janjinya ada dua orang Ada dua pemain yang akan gua kasih Tapi baru satu ini yang gua dapet Gua masih mencari satu lagi Karena menurut gua ceritanya Jati ini Menyentuh loh Gua beneran tersentuh Baca cerita lu sampai bikin jadi ojek online Untuk demi latihan basket Menurut gua tuh beneran kemauan yang luar biasa banget Gua harapkan pelatih-pelatih aja dong Pelatih-pelatih yang private-private Nih Jati mau ikutan latihan nih Kasih harga spesial lah Biar bisa latihan bareng sama kalian nih Karena gua juga jujur Pengen banget ya membantu Agar anak-anak muda seperti lu tuh tetep Jadi anak baik-baik Jangan bandel Stay in school And then juga Latihan basket terus Pokoknya bikin bangga Bikin bangga orang tua lah Oke Jati Thank you banget Udah dateng kesini Semoga sepatutnya Bermanfaat ya Untuk kamu Semoga bentar lagi Mungkin tahun depan gua bisa nonton lu di lima di Masa main songgul ya So guys itu aja video gua hari ini Sekali lagi mau bilang ke Ko Chris apalagi Thank you banget yang udah bantu gua untuk giveaway Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Hoops Indonesia Dan juga Dateng nih main-main ke tokonya Banyak banget Ada di Senayan City Ada di Grand Indonesia Ada beberapa tempat lainnya So guys Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa subscribe Comment Jangan lupa untuk subscribe Kalau punya temen juga boleh Dinominasiin lagi di bawah Di comment section Gua mesti nyari satu orang lagi nantinya So guys thank you banget Sampai jumpa di video berikutnya Peace